Sampai pukul 12 yang ini kita mencatat sebanyak 239 kemah susulan dan rata-rata itu ada di kekuatan 2,0. Jadi memang magnetodonya itu sudah sangat turun ya dan kalau kita melihat frekuensi kejadiannya itu, itu juga sudah mulai jarang. Tidak sesering hari pertama ke-2. Prediksinya sampai kapan gempa susulan ini masih mungkin terjadi Pak? Ya jadi kita itu kan untuk mengestimasi berakhir gempa susulan ini menggunakan metode statistik ya Pak ya. Dan ada beberapa metode kita hitung tapi juga ini berdasarkan inputan data. Ini karena tadi pagi itu terjadi gempa sklifitkan 4,1 maka ini berubah lagi estimasinya. Sehingga kita bisa mengestimasi itu sekitar seminggu ke depan Pak.